What's up best gold fans, welcome back to Time Out! Anthony Davis is still a New Orleans Pelican Jadi Lakers gagal nih untuk merayu Pelicans melepas Anthony Davis Setelah mereka ingin memberikan seluruh tim nih kayaknya ke Pelicans tetap aja ditolak Mungkin kurang dancers, announcers dan juga fisioterapisnya mungkin sekalian aja dikasih ke Pelicans Tapi menurut gue ini sedikit ada sabotasenya dikit dari GM Del Dems Karena menurut gue dia sedikit kesal dengan bagaimana Anthony Davis meminta trade secara publik Mungkin kalau Anthony Davis minta secara private, hanya keep it in team aja Bisa aja GM Del Dems ini lebih menghargai kemauannya Anthony Davis Tapi sekarang kenyataannya Lakers harus memperbaiki chemistry Walaupun hari ini menang atas Boston Celtics tadi lewat tembakannya Regen Rondo di buzzer beater Tapi keliatan masih ada jarak antara LeBron dengan pemain-pemain lainnya Dan tadi pas player introduction pun gak ada LeBron Gak tau kemana LeBronnya mungkin ke toilet tapi aneh banget saat player introduction Gak ada LeBron Dan juga tadi saat di bench pun LeBron masih duduknya paling pojok sendirian Namun kalau gue liat tadi terakhir-terakhir sih kayak chemistry-nya udah mulai lebih mending Walaupun Kuzma tadi kalau gak halah di play terakhir itu gak mau ngoper ke LeBron Mau pun LeBron diminta bola Akhirnya dia opernya ke Ingram Dan Ingram kena blok sama Horford Untungnya tapi bolanya masih loose ball dan ada Rondo yang mencetak buzzer beater But overall hari ini yang penting untuk Lakers sudah mendingan Gak kalah 42 poin lagi bisa menang on Celtics Ini kemungkinan moodnya pada pemain Lakers mungkin udah akan lebih baik lagi Karena tau mereka gak akan di trade But dramanya Anthony Davis ini akan berlanjut sampai off season nanti Karena kita tau sekarang Boston Celtics memiliki kesempatan besar Untuk mengambil Anthony Davis Karena kita tau New Orleans Pelicans pengen banget Jason Tatum Dan kita liat aja nanti bagaimana sihirnya Dini Ainge untuk mendapatkan duet Kyrie Irving Dan juga Anthony Davis nih mungkin musim depan di Boston Celtics Tapi yang pastinya bokapnya Anthony Davis kayaknya sempat mengeluarkan statement juga Kalau dia gak mau anaknya pindah ke Celtics karena masa lalu Yolitas Karena kita tau apa yang terjadi dengan Isaiah Thomas dua musim yang lalu Jadi Isaiah Thomas udah bermain setelah adik perempuan yang meninggal Tapi ternyata setelah itu pun masih di trade ke Cleveland Cavaliers ya Kok gue gak lupa Tapi begitulah masalahnya dengan ayahnya Anthony Davis dengan Boston Celtics Tapi yang kedua sekarang kita ngomongin setelah Anthony Davis adalah Dua tim di Eastern Conference yang memperkuat kekuatan mereka Yang pertama ada Toronto Raptors yang mendatangkan Mark Gasol ditukar dengan Jonas Valanciunas, CJ Miles, Dylan Wright dan juga Draft Pick Ini menurut gue memperkuat Raptors karena kita tau Mark Gasol ini lebih Scorer yang lebih konsisten daripada Jonas Valanciunas Walaupun mereka kehilangan seorang shooter juga menurut gue CJ Miles yang cukup sayang Tapi jelas upgrade di posisi center dengan Mark Gasol yang menurut gue defense cukup bagus juga Dan juga pengalaman playoff yang cukup banyak bersama Memphis dulu So upgrade untuk Raptors Dan yang kedua ada Milwaukee Bucks yang mengambil Nikola Mirotic nih Menukarnya dengan Stanley Johnson dan juga Jason Smith Tapi Nikola Mirotic ini gue gak tau seberapa sehat sekarang ini atau kemarin ini gak main karena disimpen Oh iya gue ngomongin juga Anthony Davis akan bermain kayaknya untuk Pelicans kita ketahang-ketahang disimpen Tapi balik lagi ke Intermezzo dikit Tapi balik lagi ke Nikola Mirotic ini penting juga untuk Milwaukee Bucks Gue gak tau dia akan jadi starting line-up atau enggak Tapi yang pasti Nikola Mirotic ini berandil besar untuk Pelicans musim lalu saat di playoff mengalahkan atau meng-swip Portland Trailblazers dan 3 poinnya ini juga keren banget Dia bisa mencatat 20 poin kapan aja sih menurut gue Dan ini juga unik ya dia kan stretch for gitu bisa maca problem juga untuk lawannya So tim di Eastern Conference 4 tim Celtics, Philly Yang kita gak tau main ngambil juga Tobias Harris, Boban Dan hari ini nge-sign Jonathan Simmons dan juga James Ennis untuk memperkuat benchnya mereka Ini akan seru banget sih Eastern Conference Semifinals Gue yakin kayaknya 4 tim ini saya masuk Celtics, Philly, Milwaukee dan juga Kok gue lupa lagi? Toronto Raptors Dan Milwaukee ini menurut gue masih paling atas saat ini paling kuat di Eastern Conference Tapi jelas Boston dan juga Toronto gak beda jauh sih dengan Philly juga yang semakin kuat Terus sekarang berita bagus untuk fansnya Markel Foltz, gue gak tau di Indonesia baik gak yang fansnya Markel Foltz Dia dipindahkan ke Orlando Magic, seperti tadi gue bilang ditukar dengan Jonathan Simmons Dan Markel Foltz ini gue gak tau sekarang kesehatannya bagaimana, apakah dia udah sembuh atau belum Yang jelas sekarang Sixer memutuskan kerjasamanya mereka dengan Markel Foltz sudah selesai Dan gue berharap Markel Foltz bisa berhasil di Orlando Magic karena dia ini anak yang cukup humble menurut gue ketemu summer lalu Dan juga dia pekerja keras, dia latihan saat off season itu 3 kali sehari hanya untuk membetulkan shooting format doang Jadi ini akan gue harapkan akan bekerja sih untuk Markel Foltz Dan di Magic pun bebannya gak terlalu berat ya, jadi mereka kan ekspektasinya gak tinggi Mungkin beban untuk number one draft picknya juga bisa lepas dari Markel Semoga aja dia bisa bermain seperti Markel yang dulu di University of Washington Karena kita tau disitu Markel jago banget And then the last one that I wanna talk about is Harrison Barnes Markel Foltz kita tau kemarin, Harrison Barnes dramanya adalah di trade saat pertandingan Jadi sedikit awkward moment, dia mau halak main mencetak 10 poin secara beruntun Lalu tiba-tiba coachnya Mavericks, Rick Carlisle menarik dia keluar dan dia sedikit bingung Dan disitu dia dikasih tau kalau dia di trade ke Sacramento Kings untuk Justin Jackson dan Zach Randolph Nah Zach Randolph ini akan di buy out ke kontraknya Dan untuk Sacramento sendiri menurut gue ini penting banget signing Harrison Barnes Jelas dia bisa score inside and outside, leadershipnya bagus, pengalaman juara bersama dari State Warriors Ini akan sangat membantu banget untuk Darren Fox dan juga Marvin Baddeley Yang mencoba untuk mendorong Sacramento Kings untuk masuk playoff nih Karena kita tau dia ada di posisi 9 sekarang ini Dan beda sedikit doang sama Clippers Dan dia pengen banget masuk playoff karena udah lama banget nih Sacramento Kings gak masuk playoff Dan sekarang kita ngomongin Clippers tim favorit gue Mereka melakukan trade lagi juga hari ini Yang pasti Avery Bradley dibuang ke Mavericks Grizzlies untuk Garrett Temple and Jamichael Green ini Untuk membuat cap space lagi sih Karena kita tau dua pemain ini expiring contract Season ini akan habis kontraknya Dan yang gue gak suka adalah trade mereka dengan Lakers nih Itu mereka memberikan Magma Scaline baru yang mereka sign kemarin ini Ditukar dengan Iwika Subas dan juga Michael Beasley Tapi Michael Beasley akan dilepas langsung kayaknya buyout Tapi Iwika Subas ini pasti banyak banget fans Lakers yang kecewa dengan trade ini Karena fan favorite, big man yang sangat berpotensi banget Bagus banget footworknya dan skillsetnya juga bagus Gue suka banget dengan Iwika Subas Dan kita juga buang Marcin Gortat Jadi kayaknya Iwika Subas bisa aja jadi starting line up di Clippers nantinya sih So I love the Clippers what they're doing Walaupun memang sekarang kayak ada mau tanking nih Karena kalau masuk ke playoff kayaknya gak guna juga Kalau langsung di sweep sama Warriors Nanti kan kita tau posisi 1 dan 8 Kayak mungkin posisi satunya akan Warriors Jadi sepertinya dia akan pura-pura bego nanti Clippers akan keluar dari playoff Mungkin Lakers atau Sacramento yang akan naik Dan yang terakhir kita akan ngomongkan adalah Maybe Carmelo is going to the Lakers Karena kita tau Lakers membuat 1 spot rockstar available setelah mereka membuang Michael Beasley Jadi sekarang kalau mereka hanya mengontrak 14 pemain Sebenernya banyak sih kandidat yang bisa dikontrak setelah semuanya ini clear out Kan banyak banget pemain yang di buyout kontraknya Ada Marcin Gortat, ada Wayne Ellington Dan gue gak tau ada siapa lagi tapi masih banyak Tapi kemungkinan sih arahnya Lakers nih kayaknya akan mengevaluasi Keadaannya atau kondisinya Carmelo Anthony Dan mungkin Lebron pun udah requestin setelah gagal dapet Anthony Davis Mungkin bisa datengin temennya lah dikit untuk bantuin Lakers Kita tau Lakers improve banget nih shootingnya setelah mereka rekrut Reggie Bullock Dan juga rekrut Mike Mascala Ini lumayan untuk spread the floor Kita tau main Lakers ini mungkin salah satu tim yang terburuk field goal 3 pointnya So kalau ada Carmelo Anthony Gue harapkan juga bisa membantu 3 pointnya Los Angeles Lakers Gue harap kan Carmelo main lah pokoknya dimanapun itu Tapi kalau gue sih sebenernya jujur mainnya Carmelo di Portland Yang menurut gue Carmelo di Portland itu cocok banget jadi third option dari Damian Lillard dan juga CJ McCallum Tapi kemungkinan sih feeling gue dia akan ke Lakers kita tunggu aja nanti So guys itu aja update treat deadline gue Semoga bermanfaat untuk kalian Jangan lupa untuk komen Menurut kalian treat mana yang sangat menjanjikan nih untuk tim di second half of the season And jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace Peace